Baik Tribuner, sekali ini kita akan menuju ke Kampung Gunung Putri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Warga kampung tersebut ada bernama Acef, ini berhasil membudidayakan belasan bunga edelwis di kaki Gunung Gede Pangrango. Karena kepiawannya membudayakan bunga edelwis, warga sekitar menyebut Sitangan Dewa. 15 bibit yang ia ambil dari Gunung Gede ini sudah berjumlah banyak karena memang Acef memperlakukan cara stek dan semai dari biji untuk diperbanyak. Atas izin dari Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Acef saat ini sedang mendesain sebuah taman bertajuk Taman Edelwis. Taman yang dilindungi ini tumbuh subur di camping ground yang ia kelola. Nah Tribuner harus tahu keindahan dan juga informasi lengkapnya, sudah ada rekan kami Ferry Almiril dari Tribun Jabar. Halo selamat sore Ferry. Selamat sore rekan mukti dan pemisah. Baik rekan Ferry, bisa diinformasikan kepada Tribuner, serikai dengan lokasi ini di mana Ferry? Baik, rekan mukti dan pemisah. Jadi ada satu kawasan baru ya di Jatuh. Untuk dikunjungi, nanti pada di Jatuh. Saya mengejutkan membuat taman edelwis yang tumbuh hanya di puncak-puncak gunung. Warga ini bernama Acef, dia mengambil 15 bibit untuk ditanam di dekat perkampungan ya, masih di kaki gunung itu, atas seizin dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, sudah setahun umurnya saat ini ada 15 jutaan dan mungkin jumlahnya sekarang sudah ratusan karena ada stek dan penyemayan rekan mukti. Baik, rekan Ferry. Lalu Acef sendiri ini terinspirasi dari mana sehingga bisa membuat taman dan juga membudidayakan edelwis ini? Oke, rekan mukti. Dia memang sudah sejak lama ya selalu turun naik gunung. Bagi dia itu perjalanan ke puncak itu seperti perjalanan ke kamar mandi. Orang baru biasanya kita menempuk 6 sampai 8 jam, dia ke puncak ini hanya 2 jam saja, rekan mukti. Jadi dia sambil bulat-bulat itu dia merenung kira-kira ini para pegunung ini ke puncak ini selalu berfoto berselfir ya di puncak gunung. Nah, dia ingin memberikan satu inspirasi di spot selfie baru di kawasan camping ground Bobocong, namanya masih di kaki gunung. Jadi sekitar 30 menit rekan mukti dari terminal Gunung Putri. Kalau para pendaki dan pencinta pendaki itu pasti ditaulah dari trek Gunung Putri, rekan mukti. Baik, Ferry. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan, Ferry, siapa sebenarnya yang menginspirasi Acef untuk membuat atau membudidayakan edelwis? Dan berapa jumlah bunga edelwis di tempat tersebut sekarang, Ferry? Oke, rekan mukti. Jadi dia terinspirasi dari teman-temannya di sekitar kampung yang selalu menanam edelwis ini, tapi mati. Berapa minggu mati, berapa minggu mati. Jadi dia terinspirasi bagaimana dia caranya agar edelwis ini bisa tumbuh seperti di puncak gitu. Jadi orang tidak harus capek ke puncak 8 jam naik gunung. Nah, inspirasinya sendiri emang datang dari warga sekitar yang emang di kebun-kebunnya selalu menanam edelwis, tapi mati gitu. Jadi dia mencoba untuk mengembangkan cara-cara baru. Saya juga belum diketahui ada pupuk segala macam cara-caranya. Seperti itu, rekan mukti. Baik, rekan Ferry. Terima kasih atas laporan dan informasi Anda, rekan Ferry. Ya, sama-sama. Selamat sore. Baik. Dan terima kasih dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Acep, yang merupakan warga Gunung Putri yang menginisiasi Taman Edelwis. Dan berikut informasinya untuk Anda. Ini di tahun 2020. 2020 ya. Mulai awal buka camping ground ini, saya minta izin bisa enggak saya tanam edelwis di sini sama Taman Nasional, ya diizinin. Saya ambil ke atas, saya tanam, Alhamdulillah. Ini template untuk percobaan. 15 pohon. 15 pohon ya. 15 pohon. Awalnya diambil emang dari puncak, Pak ya? Dari puncak. Dari puncak. Kira-kira 20 cm ketinggiannya. Ketinggiannya. Ini sampai buka-buka ini sampai pas 1 tahun. Ini sudah 1 tahun? 1 tahun. Sudah 1 tahun, Pak. Pak, kan ini biasanya di puncak, Pak. Kok bisa tumbuh di kaki lah ini ya, istilahnya kaki. Lereng atau kaki ini, Pak, disebutnya. Ya, mungkin orang di sini juga pernah setiap kekarangan rumah banyak yang tanam. Cuma paling sebulan, tiga bulan mati. Mati, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.